Dengan menambahkan efek sinemagraph, efek parallax, sound effect, dan overlay, kamu bisa membuat foto menjadi hidup. Hai semua, di video ini aku akan membahas bagaimana cara membuat fotomu menjadi hidup. Kali ini kita akan menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Peace Art untuk memisahkan background dengan foreground. Dan yang kedua adalah aplikasi Pixel Loop untuk membuat foto menjadi bergerak. Dan yang terakhir adalah aplikasi KineMaster untuk menggabungkan semua foto dan menambahkan beberapa bahan. Oke, dan langsung saja kita buka aplikasi Peace Art. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, kemudian pilih fotomu yang akan diedit. Setelah itu kita masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih crop. Di sini aku bakalan crop menjadi square atau 1 banding 1 untuk postingan Instagram. Langkah berikutnya, kita akan menghapus pada bagian foreground-nya. Jadi kita masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih clone. Ini adalah kursor, dan ini adalah brush. Untuk menghilangkan objek, kita arahkan kursornya ke bagian background. Dan otomatis kita akan bekerja dengan brush. Di sini saya mengubah size menjadi sekitar 47. Jika kita brush, otomatis dia akan meniru kursornya yang ada di background. Kalau misalnya mentok seperti ini, kamu bisa ganti lagi ke bagian background lainnya. Jika kita berikutnya, saya akan menerangkan objek. Ini adalah kursornya yang ada di background. Sampai jumpa. Oke saya rasa ini udah cukup Dan klik centang Setelah itu kita simpan foto ini ke galeri Nah kalau udah berhasil disimpan Kemudian kita kembali Lalu klik undo sekali saja Dan langkah berikutnya Kita akan menghapus pada bagian backgroundnya Jadi kita masuk ke menu cut out atau buang Kemudian seleksi pada bagian pinggirnya seperti ini Kalau udah selesai Klik tanda panah di pojok kanan atas Nah tapi disini saya mempunyai bagian-bagian yang masih belum terseleksi Jadi kita bisa menggunakan brush untuk menyeleksi ini Dan kalau udah selesai Lalu klik save Kemudian kita simpan foto ini ke galeri Nah kalau udah berhasil disimpan Kemudian kita buka aplikasi pixel loop Untuk aplikasi ini Kamu bisa mendownloadnya secara gratis di google playstore Dan untuk memulai Disini kita klik tombol plus Atau new creation Kemudian pilih foto dengan background saja Atau tanpa foreground Nah untuk menganimasikannya Kita masuk ke bagian bar animate di bawah Kemudian pilih path Nah ini fungsinya adalah Untuk membuat gerakan sesuai dengan arah panah Sebagai contoh Disini saya ingin membuat air terjunnya bergerak ke bawah Jadi kamu tinggal buat saja Tanda panah dengan menggeser ke bawah Oke saya rasa ini udah cukup Mari kita putar Nah jika kamu lihat Gambar ini terlihat tidak stabil Karena semuanya ikut bergerak Jadi kita klik ancor Lalu buatlah beberapa titik Di bagian-bagian yang ingin distabilkan Dan jadi hasilnya seperti ini Saya rasa gerakannya masih terlihat lembat Jadi kita bisa percepat dengan masuk ke speed Disini saya ingin mengubah menjadi sekitar 75 Dan kalau udah selesai Kemudian kamu tinggal klik export di pojok kanan atas Kemudian aku ingin mengubah durasinya menjadi sekitar 12 detik Semuanya normal dan export Oke langkah berikutnya Kita buka aplikasi KineMaster Kemudian kita klik tombol plus untuk membuat projek baru Tadi aku mengedit di piece art dengan ukuran 1 banding 1 Jadi kita pilih aspek rasio 1 banding 1 juga Kemudian kita masuk ke media Dan pilih foto barusan yang kita edit di pixel loop Supaya lebih mudah lagi Kita buat ini menjadi fullscreen Langkah berikutnya Kita akan membuat background ini Salah olah bergerak ke dalam Jadi kita masuk ke pen and zoom Nah untuk posisi memulai Kita zoom sedikit aja Dan untuk posisi akhir Biarkan aja ukurannya menjadi normal Dan klik centang Oke setelah itu kita masuk ke layer Dan pilih media Lalu pilih foto tanpa background Atau foreground saja Lalu tempatkan ini sama seperti tempat semula Dan kalau udah selesai Kemudian panjangkan durasinya Sama seperti durasi backgroundnya Oke kemudian kita akan membuat ini bergerak keluar Jadi kita arahkan timeline ini ke paling depan Oke kita klik Kemudian klik ikon kunci di bagian kiri Nah ini basicnya adalah keyframe Untuk melakukan gerakan Untuk di bagian yang pertama ini Kita kecilkan sedikit aja Oke kemudian kita pindah ke paling akhir Lalu kita besarkan ukurannya Jadi dia akan muncul titik di bagian timeline Jadi titik ini akan mengunci gerakannya Dan efek paralak sudah jadi Nah supaya lebih terdengar hidup lagi Kemudian kita akan menambahkan efek suara Gembar yang saya gunakan adalah air terjun Jadi kita tambahkan efek suara air terjun Kamu bisa mencarinya di youtube dan internet secara gratis Oke jadi kita masuk ke audio Dan pilih efek suaranya Supaya terlihat lebih nyata Disini saya ingin menambahkan efek kabut Jadi kita masuk ke layer Dan pilih media Saya menemukan ini di youtube Kamu bisa mencarinya dengan keyword Fog template atau smoke template Kemudian langsung saja kita aktifkan chroma keynya Dan kamu atur saja di bagian ini Nah tapi warna hijau tersebut masih kelihatan Jadi kita masuk ke adjustment Kemudian turunkan semua saturasinya Ini akan menjadi warna putih Klik centang Kemudian aku ingin menempatkan ini di bagian atas Oke jadi hasilnya seperti ini Oke jadi begitulah cara membuat fotomu menjadi hidup Saya rasa ini sih lumayan susah untuk dicoba Tapi saya harap kamu bisa mencobanya di rumah Oke dan yang terakhir kamu bisa export video ini dengan klik icon share Kemudian atur resolusinya Dan export Oke jadi begitulah tutorialnya Terima kasih banyak udah nonton Jika kamu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like Jangan lupa follow instagram saya And see you again next video Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.